Intro Persi Bandung ternyata sudah mendaftarkan satu pemain tambahan kepada PT Liga Indonesia Baru. Dengan demikian, jumlah pemain Persi Bandung saat ini adalah 31 pemain. Sebelumnya, Persi Bandung sudah melepas gelandang di Kekam Buaya ke Dewa United. Pemain baru yang didaftarkan Persi Bandung adalah penjaga gawang. Laman resmi PT LIB baru menyebutkan pemain tersebut adalah Putra Seva Sangga. Disebutkan jika Seva akan memakai nomor punggung 17. Kini berarti, Moong Bandung di musim ini sudah mempunyai 4 penjaga gawang. Persib sudah punya TJ Paku Alam yang dimainkan di dua laga awal musim ini. Kemudian ada Fitrul di Rustapa, lalu juga ada Reki Rahayu. Putra Seva Sangga merupakan keeper muda berusia 19 tahun. Ia sejak latihan pramusim sudah diajak untuk berlatih. Rupanya, pelatih keeper Persi Bandung, Luigi Pasos, tertarik untuk menggunakan jasa Seva di Liga 1 musim ini. Itu terbukti dengan didaftarkannya Seva kepada PT LIB untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Selain itu, Persi Bandung juga kemungkinan akan melepas satu pemain asingnya yang cedera. Adalah Tiron Delpino yang pada laga debut di Liga 1 musim ini mengalami cedera tendon asiles. Dan memunculkan isu dirinya akan dicoret dari Timo, Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan MRI yang dijalani Tiron, ia diketahui mengalami cedera di bagian tendon asiles kaki kanannya. Dan diperkirakan butuh waktu lama untuk dapat pulih tuntasnya. Persi Bandung akan menjamu Dewa United pada laga pekan ketiga Liga 1 musim ini di Stadion Glora Bandung Lautan Api. Saat ini, Persi Bandung berada di peringkat ke-10 kelas main sementara dengan raihan 2 poin dari 2 kali main. Sedangkan Dewa United menjadi runner-up kelas main sementara usai mengoleksi 6 poin dari 2 kali penampilannya. Back Persi Bandung, Nick Quippers berharap bisa membela Maung Bandung saat menjamu Dewa United. Nick Quippers menjalani debutnya di Liga 1 musim ini ketika bermain imbang menghadapi arema FC di Stadion Kapten Iwayandipta. Pada laga itu, penampilan Nick Quippers tergolong kurang sempurna. Sayangnya, ini bukan hasil yang diinginkan. Tetapi saya bangga bisa kembali bermain untuk Persi Bandung, ungkap Nick Quippers. Pemain bernombor punggung 2 tersebut berharap bisa kembali memperkuat lini belakang Persi Bandung dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Kita akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan pertama di Liga 1 musim ini, tuntasnya. Persi Bandung bakal menjamu Dewa United pada lanjutan Liga 1 pekan ketiga di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Jumat 14 Juli. Bertindak sebagai tuan rumah, Persi Bandung sangat membutuhkan dukungan supporternya Boboto. Bahkan pelatih Persi Bluismia sangat berharap Boboto bisa mendukung langsung di Stadion GBLA. Kami ingin orang-orang Boboto hadir ke Stadion untuk mendukung kami. Boboto ibarat separuh nafas Persi Bandung kalah bertanding. Tanpa Boboto, Persi Bandung bakal kehabisan nafas. Namun, kini separuh nafas itu terancam lenyap dari GBLA. Pasalnya, komunitas-komunitas besar Boboto menolak hadir saat laga kontra Dewa United. Viking Persi Club menyebar penolakan hadir di Stadion GBLA. Sementara komunitas Boboto lainnya, Boboto mau Bandung Bersatu atau Bomber, juga mengikuti jejak Viking Persi Club. Bisa dipastikan, laga Persi Bandung menghadapi Dewa United terancam sepi penonton tuntasnya.